Titik Soeharto dan Selfie Ananda Kini menjadi salah dua wanita yang paling jadi sorotan publik Jika Selfie Ananda dipastikan, bakal mendampingi cawapres Gibran Raka Buming Raka Bahkan demikian juga dengan Siti Hadiati Hariadi alias Titik Soeharto Konon, dia bakal melakukan pernikahan ulang dengan capres Prabowo Subianto Dengan demikian, ibu negara dan ibu wakil presiden periode 2024-2029 Bakal menjadi pasangan wanita yang paling modis yang terpublikasi ke publik Salah satunya bisa dilihat dari sederet koleksi tas mewah yang mereka kenakan Nasib orang tak ada yang tahu dari putri seorang pejual ayam Dan sehari-hari pernah sibuk membantu ibunya di warung makan sederhana Hidup Selfie Ananda, istri Gibran kini mendadak perubah Sejak menjadi pacar anak wali kota Solo, lalu menjadi mantu presiden RI Pemenang putri Solo 2009 ini kini menikmati hidup mewah Setiap kali tampil di hadapan publik yang paling menonjol dari sosoknya Adalah tentengan tas branded yang dikenakannya Dipastikan setelah kini menjadi istri cawapres Gibran Yang memiliki kekayaan hingga 26 miliar rupiah Menurut rilis LHKPN KPK 2023 Selfie Ananda bakal makin sering tampil di hadapan publik Bahkan hingga melawat ke luar negeri Tentu saja ia tak akan lupa dengan tentengan tas brandednya Beberapa tas mewah yang dimilikinya berasal dari jenama laksuri Misalnya seperti diaretan tas berikut ini Saat melakukan WFB bersama istri mantan wakil gubernur Jawa Timur Arumi Basin Selfie tampak menggunakan tas channel berukuran sedang berwarna putih emas Jenama mewah asal Perancis itu memiliki bahan rol tamai main pada harga 5.300 dolar Atau setara dengan 84 juta rupiah Tas tersebut tampak sesuai dengan kemeja biru yang dikenakannya Saat bersama Arumi Basin menjadi jurubicara untuk pencalonan Gibran sebagai cawapres Badan istri wali kota Solo yang akan segera melenggang ke istana wakil presiden ini Sekali waktu juga pernah terlihat mengenakan tas tangan kecil berwarna merah dengan logo channel berkelir emas berkarakter Edisi channel Red Caviar Mini Bag Warna tas itu tampak senada dengan masker yang dikenakannya Ketika itu selfie menenteng tas seharga 7.872 dolar Atau setara dengan 121,4 juta rupiah Tas itu ia pakai saat bersama suaminya yang kompak kenakan batik dan tengah mengadiri sebuah acara Saat hangout di pusat perbelanjaan Selfie pernah terlihat mengenakan sling bag mini berwarna putih edisi merk channel Kala itu ia tas sendiri dan nongkrong bersama sang kakak Walau berukuran kecil, tas channel White Caviar Small Classic Flap Bag tersebut Memiliki harga hingga 8.800 dolar Atau sekitar 139 juta rupiah Selfie tampil gaya bak remaja dengan memadukan tasnya itu dengan atasan ungu, celana panjang putih, serta sepatu ungu Wanita 34 tahun ini juga pernah membawa tas Birkin non-iconic dari brand Hermes asal Perancis Saat mengunjungi klinik kecantikan langganannya Ia dengan ramah melayani sesi foto dengan salah satu pegawai klinik Jika ditilik dari situs penjualan tas bermerak, tas tersebut dilepas dengan harga 32.500 dolar Atau setara 521,9 juta rupiah Pada penampilan publik lainnya, wanita mo'alaf ini juga pernah kedapatan menenteng koleksi tas lainnya Yakni edisi Hermes Birkin saat berbelanja bersama keluarga Ketika itu, Selfie tampak memadukan tasnya harga 18.995 dolar Atau setara dengan 308 juta rupiah itu Dengan atasan Christian Dior yang tentu juga berharga selangit Menariknya, Selfie juga melengkapi tasnya dengan aksesoris gantungan bertacuk Hermes Blugram Atau SESMI Atau Fort Bospor Pegasus Horse Rodeo Backchamp PM Berdasarkan penelusuran dari sebuah situs belanja Gantungan berbentuk kuda Pegasus itu dibanderol seharga 1.350 dolar Atau 20,93 juta rupiah Selfie juga tak absen memakai salah satu koleksi tas Hermesnya saat bekerja sebagai ketua PKK Solo Ketika itu, mantan pegawai bank ini memadukan batik merah dan rok remnya Dengan tas Hermes Konstan yang memiliki harga selangit di angka 17.600 dolar Atau setara 278 juta rupiah Dikenal sebagai odd money, anak keempat presiden kedua Soeharto ini Tak perlu lagi diragukan kekayaannya Mantan istri dari Prabowo Subianto ini memiliki kekayaan sekurangnya hingga nyaris 600 miliar rupiah Berdasarkan catatan LHKPN KPK 2018 Harta itu berasal dari sejumlah usaha yang dimilikinya di bawah induk usaha PT. Abitama Di mana ia bertindak sebagai komisaris utama Tak heran ia sudah memiliki tentengan tas branded sejak dulu hingga tak jarang Diti kerap mengenakan tas edisi klasik dan terbatas Yang belum tentu dimiliki kebanyakan seleb dan sosialita lain Yukin tips sejumlah koleksinya Koleksi tas pertama dari Ibu Didit Prabowo ini adalah channel Tweet Classic Flapbank Tas ini terbilang salah satu koleksi paling ikonik dari jenama asal Perancis tersebut Ini adalah tas dengan desain pertama dari jenisnya yang menampilkan tali bahu yang praktis dan terasa membebaskan Diting Soeharto memakai tas mewah tersebut dalam sebuah acara yang ia padankan bersama blues bermotif batik dan kain warna hijau emerald senada Harga tas yang punya banyak pilihan warna tersebut dibanderol seharga 70,2 juta rupiah Keisimewaan tas ini adalah wall tweet sebagai ciri khas desain warisan yang tak lekang oleh waktu Saat menghadiri resepsi Prince Maten dan Anissa Rosnah Titik terlihat tampil simpel namun provokatif Dengan mengenakan kebaya kutu merah dan selendang nuansa emas dan bawahan bati Ia menyempatkan diri berfoto dengan istri Sultan Hassanal Bolkiyah Permaisuri Saleha binti Mohamed Alam Menggantung di tangannya ada tas Hermes Epson Sellier Kelly Yang untuk harga bekasnya saja ditaksir senilai 190 hingga 200 jutaan rupiah Titik Soeharto juga pernah terlihat memakai salah satu koleksi tas klasiknya asal Italia Yakni Toots D-Bag warna hijau seharga sekitar 13,1 jutaan rupiah Toots D-Bag juga merupakan tas paling ikonik dari merek tersebut D-Bag diperkenalkan pada tahun 1990-an dan langsung meraih kesuksesan berkat pelanggannya yang terkenal Saat mengenakan D-Bag, Titik memadukan item fashion tersebut dengan busana kebaya warna hijau kalem Ia tampak anggun dengan kerudung yang hanya tersampir serta adanya kalung mutiara sederhana Dalam salah satu unggahan di akun Instagram pribadi Titik, terlihat ia akrab berfoto dengan tiga diva kondang Indonesia Yaitu Chris Dayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya Dalam sebuah acara pernikahan pada Februari 2023 Titik Soeharto percaya diri mengenakan kebaya kutubaru merah muda di antara penyanyi bersuara emas itu Ia melengkapi penampilannya dengan selendang berwarna senada yang disampirkan ke leher Terlupa pula ia mengenakan kain batik merah yang membuat penampilannya jadi satu kesatuan Namun yang paling memukau adalah tas merah yang tampak digenggam Titik Soeharto Tas adisi Hermes Kelly Rotten 32 untuk tangan kedua saja dijual dengan harga 101.970 dolar Hong Kong Atau setara 202 juta rupiah Titik Soeharto juga pernah memakai tas impor mewah itu saat berkunjung ke Pura Mangkunegara beberapa waktu lalu Titik tampak anggun berbalut kebaya kutubaru serbah hitam lengkap dengan kain solo sebagai bawahan Titik Soeharto juga melengkapi dirinya dengan tas mewah channel berwarna hitam agar menampilkan kesan senada Setelah situ edisi channel web flap bag itu dilepas dengan harga yang cukup fantastis Yakni 3.900 sponsor link atau setara dengan 76 juta rupiah Saat hadir dalam pernikahan Pangeran Maten dan Anissa Rosna di Brunei Darussalam Politisi partai Gerindra ini tampak mengenakan outfit kebaya atasan putih dengan selendang dan kain songket violet Titik juga tetap konsisten dengan sanggulnya sehingga terlihat anggun Ia juga tampak mengenakan wedges agar lebih menawan Namun tas mewah putih yang digenggamnya menarik perhatian Tas yang diduga merupakan edisi channel vintage medium klasik flap bag itu lagi-lagi berharga selangit Dengan bandrol sekitar 12.500 dolar atau setara 195 juta rupiah Nah guys setuju gak nih jika calon ibu negara dan calon ibu wakil presiden kita sepertinya bakal cocok bersama Meskipun dari segi umur mereka layaknya ibu dan anak Namun dari segi keanggunan pilihan busana dan aura sebagai istri pejabat utama Mereka sepenuhnya dapat tampil all out menemani sang suami saat melakukan kunjungan kerja di dalam hingga ke luar negeri Wah kemungkinan sudah terbayang ya gimana penampilan mereka dalam berbagai kegiatan kenegaraan suatu hari nanti Siapa nih yang sudah tidak sabaran melihat keduanya berada di istana negara dan istana wakil presiden